Rahasia 180 Patung Masjilid 14 Kalina lantas bicara lagi terhadap Simba bahwa Sukiameng terima tantangan duel dengan bertangan kosong. Kelihatan, Simba merasa girang, segera ia menggosok-gosok kepalanya dan melangkah ke depan. Selagi Kiameng hendak tampil untuk duel dengan Simba, mendadak Kalina menariknya dan memberi pesan dengan suara lirih, Hati-hati ya Kiameng tertawa, jangan khawatir, orang semacam ini mungkin terhitung pahlawan di daerah terasing ini, tapi di dunia persilatan Tionggoan kami tidak termasuk hitungan, setiap orang persilatan pun dapat mengalahkan dia, bukan dia yang aku maksudkan melainkan supaya engkau hati-hati terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi, ujar Kalina. Baiklah, tentu aku akan waspada, kata Kiameng. Habis bicara, langsung ia menyongsong ke arah Simba. Menghadapi suku sentuh yang masih diadap ini, sungguh Kiameng ingin sekali hantam mengirim dia pulang ke akhirat untuk membalas sakit hati Seng Suheng yang telah dibuat cacat total itu. Tapi sekarang ia justru tidak berani membunuhnya, sebab seperti telah dikatakan Kalina tadi, Simba ini adalah putera kepala suku, bila dia mati, orang sonca pasti akan dendam terhadap suku Pek'ih, dengan demikian, biarpun sakit hati pribadinya terlampias, namun juga akan membawa malapetaka bagi suku Pek'ih, dan ini jelas bukan kehendak suku Pek'ih, maka ia cuma akan memberi hajaran setimpal saja kepada pemuda sentuh yang congkak itu. Namun Simba justru kelihatan nekat dan bernapsu membunuh, ketika melihat suku Pek'ih mendekat, seketika ia melotot serupa ayam jago aduan sambil mengeluarkan suara teriakan aneh langsung ia menerkam lawan, kedua tangannya terbentang seperti tanggam, dengan cepat dan ganas leher suku Pek'ih terus hendak dipitengnya. Meski Kera berkelahi Simba itu merupakan gerakan maut bagi orang biadab umumnya, namun bagi orang persilatan Kera itu justru Kera yang paling bodoh. Dalam keadaan demikian, kalau Pek'ih mau membunuhnya boleh dikatakan terlampau mudah, cukup ia tutup perlahan sekali saja Simba dapat dirobohkan dengan segera. Namun suku Pek'ih tidak bertindak demikian, ia tunggu ketika tubuh lawan sudah mendekat, mendadak ia mengelap ke samping, berbareng sebelah kaki menyerampang ke bagian dengku lawan, belang, kontan Simba jatuh terjerembap. Keruan Simba malu dan murka, sambil mengerang, seperti kerbau gila ia lompat bangun terus menyeruduk lagi ke arah Pek'ih. Akan tetapi berbunyi belang lagi kembali, ia kena diserampang oleh kaki sukyameng dan jatuh terkapar. Oleh karena tanah di tengah hutan berselimutkan daun runtok yang amat tebal, meski terbanting dua kali dia tidak mengalami luka apapun. Namun sesudah melompat bangun lagi, sekali ini ia sudah tambah pengalaman dan tidak berani menyeruduk secara membabi buta lagi, hanya kedua tangannya terpentang dan mata mendelik, perlahan ia mendesak maju ke arah kiameng. Dengan tersenyum kiameng hanya berdiri dam saja untuk menunggu lawan bergerak lebih dulu. Selangkah demi selangkah Simba mendesak maju, melihat lawan tetap diam saja, mendadak ia berteriak aneh, kedua tangan terus mencengkeram dada lawan. Sekali ini cengkeramannya tidak meleset, dengan tepat baju dada sukyameng terpegang erat olehnya. Segera ia berteriak aneh pula, sekuatnya kedua tangan menarik dan ditolak lagi sekuatnya, tujuannya hendak merobohkan sukyameng. Tak terduga, daya tolaknya ternyata tidak mempan, tubuh kiameng serupa patung baja saja tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergeming sedikit. Pada dasarnya Simba memang orang yang masih sederhana, begitu merasa tidak mampu mendorong roboh sukyameng, seketika ia sangka anak muda itu menguasai ilmu gaib, maka ia terkejut dan cepat hendak melompat mundur. Akan tetapi sudah terlambat, plak-plak dua kali, tahu-tahu mukanya kena ditempeleng oleh lawan. Dua kali tempelengan sukyameng itu dilakukan dengan cukup keras, seketika gigi Simba sama koyak dan hampir rompal, darah pun mengucur keluar dari mulutnya, ia terhuyung dan tanpa kuasa berputar satu kali, habis itu baru roboh terbanting. Melihat pemimpin mereka terbanting jatuh belasan orang Sonto sering tak berteriak dan mengangkat tombak terus hendak disambitkan. Tapi ketika melihat sukyameng tidak bertindak lebih lanjut, tombak mereka pun urung dilemparkan. Di samping ingin menghajar setimpal terhadap lawan, sebenarnya kiameng juga sengaja hendak mematahkan kepongahannya, untuk itu jalan paling baik adalah bila lawan hendak menyerang, segera didahuluinya dengan serangan dasyat dan membuatnya menggeletak. Begitulah ketika melihat Simba roboh dan tidak sanggup bangun lagi, kiameng tidak melancarkan serangan pula, ia berpaling dan berkata kepada Kalina, Nonaka, coba kau tanya dia mau menyerah. Atau tidak? Kalau tidak, belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong Simba yang menggeletak di tanah itu melompat bangun terus merangkul sekuatnya kedua kaki sukyameng. Akan tetapi anak muda itu sudah siap, mendadak ia meloncat ke atas sehingga Simba menubruk tempat kosong, waktu tubuh kiameng menurun ke bawah, dengan tepat anjlok di atas punggung Simba malah. Keruan Simba meraung kesakitan, tangannya meraih serabutan dengan maksud membuat sukyameng jatuh terbanting, namun kera bagaimanapun ia berontak, tubuhnya tetap terinjak oleh sukyameng sehingga mirip seekor kura-kura yang ditindih oleh sepotong batu besar, betapapun sulit membebaskan diri. Menyaksikan keperkasaan sukyameng serupa malaikat dewata sehingga Simba yang disanjung sebagai pahlawan besar di antara suku bangsa mereka itu dipermainkan seenaknya oleh sukyameng, sungguh girang kalina tak terperikan, terasa ia berteriak, Nah, Simba, kamu sudah kalah, kenapa tidak lekas mengaku kalah dan menyerah saja ia berkata dalam bahasa daerah mereka, namun cukup membuat gusar dan malu Simba, mendadak ia berteriak murka, semuanya turun tangan, binasakan bocahon keparat ini, serentak belasan orang sontor itu berteriak dan melemparkan tombak yang sudah mereka siapkan tadi. Sudah tentu sukyameng tidak gentar terhadap tombak semacam itu, tapi pada saat ia hendak meloncat ke atas itulah, tiba-tiba dirasakan ada serangkum angin tajam menyambar dari belakang, segera ia tahu ada orang menyergapnya dengan senjata rahasia. Keruan ia terkejut, ia tidak berani lagi melompat ke atas, cepat ia berputar dan melompat ke samping. Sungguh berbahaya sekali, belasan tombak tajam itu menyerempet lewat beberapa senti di sisinya. Sebaliknya senjata rahasia penyergap dari belakang itu justru mengenai mati seorang sontor seketika orang itu menjerit kesakitan dan roboh terguling-guling di tanah. Sekarang sukyameng baru mengerti sebab apa dahulu seng suheng dapat ditawan oleh simba rupanya di tengah rimba raya purba sejauh ini bersembunyi seorang tokoh persilatan yang sangat menakutkan. Tokoh tidak kelihatan ini jelas bukan si orang berkedok hitam yang berhasil lolos itu, juga bukan orang persilatan yang ikut mengincar kota emas itu, melainkan seorang tokoh kosendunia persilatan yang misterius dan tidak jelas maksud tujuannya. Bisa jadi dia sengaja membantu simba secara diam-diam, mungkin pula tindakannya itu tidak ada sangkut prautnya dengan simba, tujuannya tidak lebih hanya untuk merintangi tercapainya tugas suheng dan dirinya saja. kiameng tidak berpikir lebih lanjut, sebab ketika ia melompat ke samping, segera pula ia membentak ke arah datangnya senjata rahasia itu, tampil ke depan saja kawan, terhitung orang gagah macam apa jika sok meng sergap secara menggelap akan tetapi di tengah hutan itu selain suara lelongeri orang sontu yang matanya buta kena senjata rahasia itu, ternyata tiada suara jawaban lain lagi. Mendingan simba, sesudah melengong sejenak segera melompat bangun dan meraih sebatang tombak, lalu seperti orang gila ia menerjang ke arah suki ameng. Sesudah tahu ada seorang musuh yang menakutkan sedang mengintai di samping, tentu saja sekarang suki ameng tidak berani mempermainkan simba lagi, segera ia sambar tombak simba yang sedang menikamnya itu, menyusul sebelah kakinya lantas mendepak hiatu kelumpuhan lawan. Simba tidak mampu menghindar, kontan ia terdepak roboh dan tak berkutik lagi. Beramai-ramai belasan orang sontu itu lantas menghunus parang masing-masing yang berbentuk melengkung itu, serentak mereka menyerbu maju. Sukiameng putar tombak rampasannya dan berhasil menyampuk jatuh beberapa parang lawan yang paling depan, lalu ia pun menerjang ke tengah musuh, hanya beberapa gebrakan dengan pukulan dan tendangan, belasan orang sontu itu dapat dirobohkan seluruhnya. Selesai membereskan belasan orang sontu kembali ia membentak gusar pula ke arah hutan. Nah, kawan, lekas tampakan dirimu. Kalina muncul dari balik pohon sana, tanyanya dengan bingung, Hei, siapa yang kau teriak kikiameng mendengus? Ha, siapa lagi kecuali manusia yang suka main sembunyi dan pengecut itu, baru saja ia menyambitkan sepotong batu dan hampir membuatku mati di bawah hujan lembing musuh, Oyea, siapa dia seru? Kalina kaget. Hektometer, tidak perlu disangsikan lagi dia itulah orang yang mencelakai suhengku secara pengecut itu, jengek kikiameng. Meng, mengapa dia sengaja membuat susah kalian saudara seperguruan? Tanya kali nabimu. Kikiameng tidak menjawabnya, mendadak ia melompat ke sana dan menerjang ke tengah hutan. Ia coba memeriksa di sekeliling sana, namun tidak terlihat jejak musuh, lalu ia putar balik dan berkata, Nonaka, coba kau tanya Simba ini, katakan padanya bila tidak mengaku terus terang, segera aku binasakan dia, Kalina lantas berpaling dan tanya Simba, Hai Simba, siapakah orang yang diam-diam membantumu itu? Hiat su kelumpuhan Simba tertutup, namun mulut dapat bebas bicara, dengan gusar ia menjawab, Hektometer, kau bilang apa? Siapa yang diam-diam membantuku tadi? Waktu anak buahmu menyambitkan lembing berbareng itu ada orang menimpuk batu bermaksud mencelakai kawanku ini, masa kamu tidak tahu ujar si Nona? Aku memang tidak tahu, jawab Simba tegas dan penasaran. Tidak, kamu pasti tahu. Dahulu sebabnya gak ksik lem dapat kau tawan juga lantaran ada orang melempar batu membantumu sehingga dengan leluasa dia dapat kau tawan. Omong kosong teriak Simba, tidak urung kelihatan juga rasa sangsinya. Namun ia tetap ngotot dan menambahkan, orang Han itu memang aku tawan berdasarkan kepandayan yang sejati, dia itu su tega ksik lem, ucap Kalina sambil menuding kiameng. Sebaliknya kau bicara sejujurnya, kalau tidak, bisa dia membinasakan dirimu, mendengar bahwa su kiameng adalah su tega ksik lem, seketik air muka Simba berubah pucat, namun dia tetap bicara dengan gusar. Aku tidak takut. Kau bilang tidak dibantu orang, memang begitulah keadaan sebenarnya, Kalina lantas menerjemahkannya kepada kiameng, oh, tidak mengaku bahwa ada orang membantunya secara diam-diam, mungkin dia berdusa tanya kiameng dengan wajah masam. Kembali Kalina tanya Simba, Hai, Simba, apakah kamu berani bersumpah demi Perdana Menteri Cukatliang bahwa kamu benar-benar tidak dibantu orang? Mengapa aku tidak berani jawab Simba tegas? Baik, coba kamu sumpah kata Kalina. Jika ada orang membantuku, biarlah aku dihukum penggal kepala oleh yang mulia Cukatliang, seru Simba. Kiranya berbagai suku bangsa di daerah selatan yang masih liar itu paling menghormat dan memuja Cukatliang, yaitu Perdana Menteri pada jaman Semkok yang terkenal pula dengan nama Hong Beng. Daulu Hong Beng pernah melakukan ekspedisi ke daerah selatan dan mengajarkan penduduk setempat bercocok tanam, maka ia dipandang sebagai malaikat dewa tadi berbagai tempat didirikan rumah pemujaan untuk memperingati jasanya. Maka kendatipun suku bangsa Trasing di daerah selatan itu masih biadab hidupnya, namun pada umumnya mereka sangat takut kepada Hong Beng. Maka bila mereka disuruh bersumpah demi Cukatliang alias Hong Beng, siapapun tidak berani berdusta. Begitulah Kalina lantas tanya Sukia Meng, dia sudah bersumpah dan menyatakan benar-benar tidak tahu ada orang membantunya secara diam-diam. Kiam Meng pikir pemuda suku Trasing itu memang tidak mungkin dapat bersahabat dengan seorang tokoh kosendunia persilatan. Maka ia mengangguk dan berkata, baiklah sekarang boleh kau tanya dia mau menyerah atau tidak. Kalau dia berjanji takkan merecoki diriku lagi segera aku lepaskan dia pulang. Kembali Kalina berpaling dan berkata, Simba tanya kamu menyerah atau tidak. Jika kamu berjanji takkan cari perkara lagi padanya segera kamu akan dilepaskan pulang, kalau tidak biar kamu dibunuh olehnya, dengan gusar Simba tidak memberi jawaban. Tadi kan sudah disetujui, barang siapa menang boleh mengambilku sebagai istri, begitu bukan tanya Kalina. Mendadak Simba mengunjuk rasa duka dan berkata, apa benar kau mau menjadi istrinya? Sudah tentu, kan dia sudah mengalahkanmu ujar Kalina. Seharusnya kamu menjadi istriku, aku kan pahlawan terkuat di sini ujar Simba. Kalina tertawa, bila benar kamu pahlawan paling kuat, mengapa kamu tidak mampu mengalahkan dia-dia pakai ilmu gaib? Maka aku tidak sanggup melawannya, ucap Simba dengan gusar. Omong kosong, mana dia pakai ilmu gaib segala semprot si Nona? Memang pakai ilmu gaib? Bantah Simba. Coba kau lihat, aku tidak terluka apapun, tapi aku bergerak. Jelas karena terkena ilmu sihirnya, oh, kamu salah, kata Kalina dengan geli, ini ilmu silat orang Han mereka, aku tahu, akan lebih baik menjadi istriku saja, aku sering memburu dan memperoleh harimau, aku kan pahlawan pembunuh yang termashur, pulaklah aku akan menjadi kepala suku menggunakan kedudukan ayahku, menjadi istriku tentu kamu akan senang dan bahagia, bujuk Simba. Tidak, tidak dapat aku jadi istrimu, jawab Kalina. Hektometer, jika begitu tentu kamu akan menyesal, ucap Simba dengan rasa dendam. Huh, memangnya kau mau apa? Kau bilang kamu seorang pahlawan, mengapa tidak mau menyerah sesudah kalah Simba? Diam saja tanpa menjawab. Kalina menggertak kaki dan berucap pula, lantas kau mau apa? Sebenarnya Simba memandang Kiameng sekejap, melihat wajah anak muda itu penuh napsu membunuh, diam-diam ia khawatir juga, katanya. Baiklah, biar aku terima saja, hanya omong saja untuk bukti, kamu, masih perlu bersumpah terhadap yang mulia cukup liang, kata Kalina. Tidak, aku tidak mau sumpah lagi, jawab Simba. Itu membuktikan kamu tidak terima dengan sesungguh hati. Kalau begitu, terpaksa biar aku suruh dia membunuhmu saja, lalu Kalina berkata kepada Sukiameng, ia tidak mau bersumpah, boleh kau gunakan pedangmu untuk menggertak dia, perlahan Kiameng melolos pedangnya, dengan muka masam ia tetap Simba, mendadak, ia angkat pedangnya terus menusuk tenggorokannya. Ketika melihat Sukiameng melolos pedang, kening Simba sudah mulai berkeringat, apalagi mendadak ujung pedang lawan menyambar ke arah lehernya, keruan ia menjerit ketakutan. Akan tetapi baru saja ujung pedang menyambar sampai di depan leher Simba, serentak Kiameng menahan daya tusukannya, ucapnya dengan menyeringai, apa yang kau teriakan Simba, ia tanya apa yang kau teriakan sambung Kalina. Tampaknya nyali Simba pecah ketakutan, ia tetap ujung pedang yang mengancam leher itu, ucapnya dengan gemas, baiklah, aku, aku akan bersumpah, jika begitu, ayolah mulai, seru Kalina. Aku bersumpah bila, bila aku cari perkara lagi kepada kalian, biar, biarlah kepalaku dipenggal oleh yang mulia, ucap Simba, habis itu ia seperti mengalami penasaran mahat besar, mendadak ia menangis tergerung-gerung. Kiameng jadi melengong malah, ia tanya Kalina, aneh, mengapa dia menangis, ia mengangkat sumpah secara tidak kera, saking dukanya ia jadi menangis, tutur Kalina. Jangan urus dia, setelah bersumpah tentu dia takkan berani mengganggu kita lagi. Boleh kau bebaskan dia pulang saja, Kiameng menarik kembali pedangnya, ia buka hiatu kelumpuhan Simba, lalu ia bebaskan juga hiatu belasan orang Sontro. Merasa anggota badannya sudah dapat bergerak, segera Simba melompat bangun dan pergi membawa anak buahnya dengan menanggung malu. Setelah kawanan Simba itu sudah pergi, dengan gembira Kalina berkata kepada suku Kiameng, sebenarnya Simba adalah pujaan suku bangsa di sini, tapi engkau telah menghajarnya hingga tak bisa berkutik, sungguh engkau sangat hebat. Kiameng tersenyum, perlahan ia berputar tubuh dan memandang ke tengah hutan, sampai lama ia diam saja tanpa berucap. Kalina mendekati anak muda itu, tanyanya dengan tersenyum manis, apa yang sedang kau renungkan perlahan Kiameng menjawab. Sedang aku pikirkan orang tadi, kau tahu siapa dia tanya Kalina pula. Kiameng menggeleng, tidak tahu. Cuma, aku tahu sebab apa diam-diam ia mencelakai kami bersaudara seperguruan, memangnya sebab apa hektometer, jelas ya khawatir kami menemukan Jian Lian Ho Leng dan membawanya pulang ke Tionggoan untuk menyembuhkan penyakit sakit ingatan nona itu, Kalina merasa tidak paham tanyanya, sebab apa ia khawatir kalian menyembuhkan penyakit ingatan nona yang lain kau maksudkan itu. Perlahan Kiameng menghela nafas, dengan khidmat ia berkata, ayah nona itu bernama Butek Siam Tian In Diok San, terhitung satu di antara ke-18 tokoh terkemuka dunia persilatan kami. Entah mengapa mendadak ke-18 tokoh besar itu mati dibunuh orang. Nonain itu, menurut dugaan kami, mungkin menyaksikan peristiwa terbunuhnya ke-18 tokoh bulim itu, saking kejut dan takutnya dia jatuh sakit dan kehilangan daya ingatan. Sebab itulah guruku pikir, asalkan dapat memulihkan daya ingatan nonain, bisa jadi akan diketahui juga sesungguhnya siapa si pembunuh ke-18 tokoh terkemuka. Dan itulah alasan kami bersaudara seperguruan datang ke wilayah Terasing ini untuk mencari Jian Lian Ho Leng. Setelah mengetahui rencana keberangkatan kami, dengan sendirinya si pembunuh merasa khawatir. Maka diam-diam ia mencelakai Suhengku sehingga Suheng jatuh tertawan oleh Simba dan dibuat cacat total. Kemudian, pembunuh itu masih khawatir, diam-diam ia mendatangi Cioklosan tempat kediaman perguruan kami, ia sebarkan olah berbisa dalam jumlah banyak dengan tujuan hendak membunuh nonain. Untung hal itu keburu diketahui guruku dan sempat membawa lari nonain. Hektometer, lantaran maksud kejinya gagal, maka pembunuh itu menyusul pula ke sini hendak menyergap diriku, jelas dia sengaja hendak merintangi tujuanku untuk mengambil Jian Lian Ho Leng. Kalina mengangguk, tanyanya kemudian, tapi kalau orang itu hendak merintangimu menyembuhkan nonain, mengapa dia tidak mendahului pergi ke kota emas untuk mencuri Jian Lian Ho Leng saja kiameng tersenyum, kamu mempunyai jalur pikiran ini suatu tanda kamu ini seorang nona yang pintar. Sungguh harus dipuji, ah, aku merasa hal ini tidak apa yang luar biasa, sebab kalau benar orang itu sengaja merintangi menyembuhkan nonain, dengan mendak biadebat mendahului mencuri Jian Lian Ho Leng tidak perlu membuat celaka dirimu. Sebab kalau dia ingin mencelakaimu kan belum pasti berhasil, sebaliknya untuk mencuri Jian Lian Ho Leng boleh dikatakan sangat gampang, betul tidak kiameng mengangguk, ya, tahu soalnya dia hanya tahu Jian Lian Ho Leng disembunyikan di kota emas, tersembunyi di tempat mana justru tidak diketahuinya, Kalina melengat, wajahnya yang cantik bersemu merah, ucapnya, Wah, tampaknya aku tidak sepintar sebagaimana kau katakan, persoalan sederhana begini ternyata tidak pernah terpikir olehku. Hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan pintar dan bodoh, ujar kiameng dengan tertawa. Sebab kau kira orang itu sudah mengetahui tempat tersimpannya Jian Lian Ho Leng, Kalina menengadah memandang pohon besar yang hendak dipancatnya tadi, katanya dengan tertawa, Baiklah, bolehlah kita meneruskan melacak jejak sahabatmu tadi, Baiklah, aku yakin yang menculik gaki pasti juga orang tadi, ucap kiameng. Tujuannya menculik gaki adalah ingin menanti setelah berhasil aku ambil Jian Lian Ho Leng kepadanya, sembari bicara ia terus mendekat dan mengangkat Kalina dan dibawa meloncat ke atas pohon. Setelah mencapai sebuah dahan pohon yang tingginya kira-kira 4-5 meter dari permukaan tanah, Kalina lantas mengendus-endus lagi di situ, lalu berkata dengan kening berkerenyit, Baunya makin menipis, coba loncat lagi ke sana, kiameng menurut, ia loncat ke dahan yang lain, segera Kalina mengendus-endus pula, katanya kemudian sambil menggeleng kepala, aneh sampai di sini bahkan sama sekali tidak ada baunya lagi. Tentu orang itu menggunakan ginkeng yang tinggi untuk melintasi pucuk pepohonan sehingga tidak meninggalkan bawah apapun, ujar kiameng. Jika demikian halnya, daya ciumku jadi tidak ada gunanya lagi, kata Kalina. Kiameng memandang sekelilingnya, yang tertampak hanya di daunan belaka, ia tahu bila mana ingin menemukan ih kaki di tengah rimba raya. Ini jelas tidak mudah. Segera ia bawa Kalina dan melompat turun ke bawah dan melepaskan si Nona bertanya, tidak soal biarpun sukar menemukannya. Yang pasti cepat atau lambat orang itu tentu akan membawa ke hki kepadaku, maksudmu, apabila jianlian hokleng itu sudah berhasil kau ambil tanya Kalina. Betul, maka sebelum berhasil aku dapatkan jianlian hokleng, aku yakin kau kita akan mengalami sesuatu bahaya, ucap kiameng. Pada waktu jianlian hokleng sudah kau dapatkan, bila orang itu mintakah serahkan obat itu kepadanya baru Nona ih akan dibebaskan, apakah kau mau demi menyelamatkan jiwa ke hki, terpaksa aku serahkan jianlian hokleng yang diminta, sahut kiameng setelah termenung sejenak. Namun dengan begitu, kira bagaimana pula akan kasmiuhkan penyakit inkening kiameng berkerenyit, ucapnya dengan menyesal, ya, apa boleh buat, terpaksa aku cari lagi jianlian hokleng yang lain. Aku kira di tengah rimba raya yang luas ini tentu masih ada jianlian hokleng kedua dan ketiga, akan aku bantu cari, kini aku tahu apa itu jianlian hokleng, kata Kalina. Kiameng terkesiap, cepat katanya, jangan, biar aku cari sendiri, seyugianya kau pulang saja ke tempat ayah ibumu, sebab apa tanya Kalina heran. Di tengah rimba raya ini, bisa jadi aku terlena tahu di tempat mana terdapat jianlian hokleng yang kau cari, oh, kau tahu di tempat mana ada jianlian hokleng, yang kiameng menegas. Di bawah pohon sing tua, tutur Kalina. jianlian hokleng yang sudah ditemukan itu dahulu juga didapatkan di bawah pohon siong. betul, kiameng manggut-manggut. Getah pohon siong yang menetes dan meresap ke dalam tanah, setelah belibu tahun akan berubah menjadi hokleng, memang cuma di bawah pohon sing saja dapat ditemukannya. Akan tetapi, coba kau lihat di hutan lebat ini di mana-mana terdapat pohon siong, memangnya dari mana kau tahu di bawah pohon siong yang mana terdapat jianlian hokleng ai, kiranya engkau terlebih tahu daripada aku, ucap Kalina dengan agak malu. Semula aku sangka engkau tidak tahu jianlian hokleng itu tumbuh di bawah pohon siong, makanya tidak dapat aku terima bantuanmu, lebih baik kau pulang saja, ujar kiameng. Tidak, aku tidak mau pulang jawab Kalina. Aneh, mengapa tidak mau pulang tanya kiameng heran. Aku ingin ikut pergi ke kota emas, jawab Kalina dengan tersenyum manis. Tidak boleh, kiameng menggeleng, kamu tak mahir ilmu silat, cukup memiliki keberanian dan keberanian memang ada padaku, salah karamu berpikir, ucap kiameng dengan tegas. Untuk mencapai kota emas itu, mesti tidak perlu mahir ilmu silat, namun sekarang sudah banyak jago silat yang mendatangi tempat. Maka tempat itu bukan lagi tempat yang boleh didatangi sembarang orang, pergi bersamamu, bukankah engkau wajib membelaku kata Kalina. Kiameng tersenyum kecut, tidak, biarpun ingin aku bela dirimu juga mungkin tidak cukup tenagaku. Coba kau pikir, kira bagaimana nona itu hilang tiba-tiba Kalina merasa sedih, mata pun basah, ucapnya lirih, tidak peduli apapun juga tetap engkau harus membawa serta diriku, harus mem, membawa serta dirimu. Kiameng menegas dengan bingung. Ya, engkau harus membawa serta diriku, apa, apa alasanmu tanya kiameng gugup. Sebab, sebab aku sudah menjadi istrimu, jawab Kalina dengan menunduk malu. Hah, apakah tamu kiameng terperanjat kau bilang kamu, kamu sudah menjadi istriku ya, masa engkau sudah melupakan apa yang kau katakan kepada Sinbet tadi, jawab Kalina dengan malu-malu. Seketika Sukiya meng merasa kepalanya seperti dua kali lebih besar, ucapnya dengan tergagap, ah, kamu salah, salah paham. Apa yang telah aku katakan itu cuma, cuma. Bukankah jelas kau katakan, barang siapa menang, dia akan mendapatkan diriku, Tuka Skalina. Sekarang Sinbet telah kau kalahkan maka aku sudah menjadi istrimu, tidak. Apa yang aku katakan itu seluruhnya demi kepentingan dirimu, yaitu agar kamu terlepas dari gangguan Sinba, seru kiameng. Perlahan Kalina mengangkat kepalanya, dua botir air metal antes menitik, ucapnya pedih, jika begitu, jadi, jadi engkau sengaja menipu diriku. Kiameng menggeleng kepala, katanya, tidak, tidak, bukan maksudku hendak menipumu, melainkan justru ingin aku bantu dirimu, tapi di tempat kami sini, keredual semacam itu tidak cuma untuk bantu-membantu saja, apabila engkau tidak mengambil diriku, tentu setiap orang akan mencertawai diriku sebagai seorang nona yang ditolak orang, untuk ini nasibku tiada lain kecuali bunuh diri saja, keringat mengucur membasai kening su kiameng, katanya, ah, aku tidak tahu adat kalian ini. Sama sekali tidak aku pikirkan akan hal ini, biarlah aku minta maaf padamu, akah, suhengmu telah mengambil kakakku sebagai istri, mengapa engkau tidak dapat memperistirikan diriku, tanya Kalina dengan tersenyum getir. Biarpun aku tidak secantik kakak, namun aku rela meladani dirimu selama hidup, akan aku puja dirimu dan aku layani dirimu sebagai pangeranku, kiameng menggeleng, tidak, aku kira engkau justru lebih cantik daripada kakakmu. Namun aku sudah mempunyai ikhki, kami sudah mengikat janji, dia boleh menjadi istrimu, aku pun dapat menjadi istrimu, ujar Kalina. Wah, mana boleh jadi, mana boleh sekaligus aku mengambil dua istri. Aku dengar, di daerah Tionggoan kalian juga ada kebiasaan seorang lelaki mempunyai beberapa istri ya, tapi aku tidak boleh bertindak demikian. Kamu tidak tahu, pasti kakak akan cemburu, dia takkan mengizinkan aku nikai pula dirimu, mengapa tidak boleh, biar dia menjadi istri pertama dan aku rela menjadi istri muda, wah, ini bukan soal istri tua dan muda, tapi menyangkut harga diri. Tidak nanti dia membagi diriku dengan orang lain, dia. Mendadak Kalina membalik tubuh dan menangis dengan mendekap mukanya terus berlari ke tengah hutan. Kuatir nona itu akan membunuh diri, cepat kiameng melompat dan mencegat di depannya berkata, Nonaka, kamu hendak kemana Kalina membuang muka dan menjawab dengan menangis, engkau tidak perlu urus ai, apakah kamu hendak, hendak membunuh diri tanya kiameng kuatir. Habis, untuk apa hidup, menjadi nona yang tidak dikehendaki orang, lebih baik mati saja daripada hidup, sahut Kalina dengan menangis. Wah, janganlah engkau membunuh diri, jika kamu mati, aku menjadi serba susah, Kalina tidak menanggapi lagi, ia putar tubuh berlari pula ke sana. Kiameng memburu dan menariknya, katanya sudahlah, jangan lari, biar aku terima permintaanmu, perlahan Kalina menoleh, tanyanya dengan malu dan girang, betul? Engkau tidak bohong padaku dengan muka merah, kiameng menjawab, aku, terima permintaanmu untuk, untuk ikut pergi ke kota emas, urusan, urusan lain biarlah kita bicarakan lagi kelak. Boleh dari menangis Kalina berubah tertawa, katanya, baiklah, asalkan engkau sudah menyanggupi aku pun tidak tergesa-gesa. Kiameng menengadah dan memandang cuaca, katanya, jika begitu, besok kita masih harus menempuh perjalanan cukup jauh. Marilah kita berangkat sekarang, begitulah mereka lantas melanjutkan perjalanan bersama. Kira-kira beberapa li mereka menyusuri hutan lebat itu, selagi kiameng merasa sangat lapar tak tertahankan, tiba-tiba dilihatnya ada seekor kelinci liar. Sedang makan rumput di bawah pohon sana. Segera ia menarik Kalina agar berhenti, perlahan ia pungut sepotong batu terus disambitkan dengan kero melempar senjata rahasia. Plok, dengan tepat batu itu mengenai kepala kelinci. Binatang kecil itu menggelepar dan berkelojotan beberapa kali, lalu tidak bergerak lagi. Hei, untuk apakah serang di atanya Kalina dengan tercengang? Secepat terbang kiameng memburu ke sana untuk menjemput kelinci buruannya itu, katanya dengan tertawa, sudah dua hari aku tidak makan apapun, sungguh bisa bejat perutnya saking laparnya, habis berkata segera ia lolos belati dan hendak menyebelih kelinci itu. Kalina mendekat dan mengambil belati kiameng itu, katanya dengan tertawa, biarkan aku kerjakan bagimu, boleh kau bikin api, kiameng tau si nona pasti lebih pandai memotong kelinci itu daripada dirinya, segera ia mencari ranting kayu kering, dikeluarkan alat ketikan untuk membuat api. Setelah membuat segundukan api unggun, sementara itu Kalina juga sudah selesai menyembelih kelinci itu dan membesat kulitnya dengan bersih dengan sepotong kayu ia tusuk tubuh kelinci, lalu dipanggang di atas api unggun. Tidak lama kemudian, kelinci panggang itu pun sudah masuk dan mengeluarkan bau sedap. Kalina memotong sebelah paha kelinci, dikeluarkan pula sebungkus kecil garam dan dibubuhkan pada paha kelinci panggang itu, habis itu baru disodorkan kepada su kiameng, katanya dengan tertawa, nan, silakan makan hei, dari mana garam itu tanya kiameng heran girang. Aku bawa dari rumah, tutur Kalina tertawa, untuk hidup di tengah rimba raya seperti ini garam adalah benda yang tidak boleh abson, sebenarnya kami pun membawa garam yang cukup cuma bersama rangsum lain kemarin malam telah direbut musuh, habis berkata, dengan lahap ia makan kelinci panggang itu. Kalina juga menyobek daging kelinci panggang itu dan dimakan sambil bertanya pula, eh, begitu tinggi ilmu silatmu, siapa pula yang mampu merebut barangmu? Mereka adalah para pemimpin Hoa San Pai, Kong Tong Pai, Tiam Jong Pai dan Tai Kek Bun, mereka licik dan licin, pada waktu kami kelelahan sehabis membuat sebuah sampan, maka dengan leluasa mereka dapat merebut peta, rangsum dan sampan kami itu, nona ih itu sangat cantik. Bukan tanya Kalina dengan tertawa. Tiameng tersenyum kikuk, ya, dia seorang nona yang sangat menyenangkan. Aku kira dia pasti jauh lebih cantik daripada aku, ucap Kalina. Tidak, kalian masing-masing mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Melihat paha kelinci itu hampir habis dimakan anak muda itu, segera Kalina memotong lagi bagian paha kelinci yang lain dan disodorkan padanya, katanya pula. Di tengah suku bangsa kami, semua orang sama memuji kami kakak beradik sangat cantik. Namun aku merasa diriku sangat buruk muka, Kiameng menerima paha kelinci panggang yang diberikan itu, selagi hendak menanggapi ucapan Kalina itu, tiba-tiba ada orang menukas tengah hutan bagian belakang sana. Hei, Susio Hiap, sisakan sedikit untuk kami. Suara orang rasanya seperti sudah dikenal, keruan Kiameng terkejut, cepat ia buang paha kelinci dan melolos pedang lalu membentak sambil menoleh, siapa itu dari balik pohon sana segera muncul dua orang, kiranya Bok Tian dan Nikik Busyang, kedua setan. Jangkung dan pendek itu. Oh, kiranya kalian ucap Kiameng meski dalam hati merasa was-was. Dengan tubuhnya yang gemuk buntek si setan Lempung melangkah maju dan menjawab dengan tertawa, betul, memang kami adanya Susio Hiap merasa sangat di luar dugaan bukan sedapatnya Kiameng berlagak tenang, katanya dirimu tertawa, betul sebab aku sangka kalian sudah pulang ke Tionggoan, si setan Lempung berdiri beberapa meter di sebelah sana, ucapnya. Setelah kami merasa tertipu, mana kami mau telan mentah-mentah dikerjai orang? Makanya kami putar kembali ke sini, Kalina memberikan sehelai peta palsu kepadaku, yang tertipu seharusnya kan diriku dan bukan kalian ujar Kiameng. Tidak, yang tertipu adalah kami berdua, kata si setan Lempung. Sebab pada waktu kami memberikan peta palsu itu, peta yang asli kan berada padamu, betul tidak tiba-tiba si setan kayu mendengus, hektometer, buat apa banyak omong dengan dia, loji, lekas turun tangan saja si setan Lempung mengangguk, katanya pula sambil menatap tajam pada Sukiameng, nah bagaimana, kamu ingin peta atau ingin nyawa Kiameng dapat melihat keadaan kedua lawan itu sudah penuh napsu membunuh. Meski kelihatannya mereka masih tersenyum simpul, ia pikir peta sendiri sudah diambil orang, buat apa mengadu dengan kedua setan ini, maka ia pun menjawab, sudah tentu aku ingin nyawa saja, jika begitu, serahkan petanya, ujar si setan Lempung dengan tertawa. Wah, kedatangan kalian agak lambat sedikit, sahut Kiameng. Apabila kemarin malam kalian menyusul ke sini, tentu peta itu akan menjadi milik kalian, kau bilang apa? Memangnya peta itu tidak berada lagi padamu, tanya si setan Lempung dengan melengak. Betul peta sudah direbut lari oleh ketiga ketua Hoasan, Tiam Jong dan Tai Kek Bun, tutur Kiameng. Dengan sendirinya si setan Lempung tidak mau percaya, jengeknya, he he, ketiga ketua kentut busuk itu terhitung jagoan apa, masakah mereka mampu merebut barang dari tangan susiauhiap bicara tentang ilmu silat? Memang mereka jangan harap akan dapat merebut barangku. Tapi mereka mengerubutku pada saat kami tidak berdaya karena kelelahan habis kerja berat, maka dengan mudah peta itu dapat mereka rebut, huh, jangan percaya kepada obrolannya, loji, jengek si setan ukiran kayu dengan tak sabar. Sudahlah, turun tangan saja si setan Lempung lantas menggulung lengan baju dan berucap, nah, majulah, anak muda. Kami sudah berunding sebelum ini bahwa selanjutnya takkan percaya lagi kepada ocehanmu yang muluk-muluk, sudah menjadi keputusan kami, yaitu serahkan peta dan urusan pun selesai, kalau tidak, biarlah kita berkelahi saja, untuk berkelahi masakah aku dijeri kepadamu jawab kiameng. Soalnya, peta itu memang sudah tidak berada padaku lagi, untuk apa kita berdua pihak mesti membuang tenaga percuma si setan Lempung terkekeh dua kali, mendadak sebelah tangan menyodok ke depan membawa angin pukulannya yang dasyat, pada saat daun kering ikut berterbangan tersapu oleh angin pukulannya, serentak ia mendesak maju dan menghantam ke arah su kiameng. Cepat kiameng menarik kalina dan melompat mundur beberapa tindak, lalu berseru, hisetan pendek tua bangka, kira bagaimana agar kau mau percaya peta itu tidak berada lagi padaku, kembali si setan Lempung menghantam sambil terkekeh, he he, boleh tanggalkan pakaianmu dan aku geledah baru aku mau percaya. Kiameng menjadi gusar, ia rangkul dan bawa kalina melompat mundur lagi, lalu ia lepaskan si nona, segera ia lolos pedang dan memapak musuh. Maka terjadilah pertarungan seru antara seorang muda di tengah hutan lebar. Meski Kung Fu Kwi Kok Jibu Siang tidak setinggi Sambi Sin Ong, namun bagi su kiameng, pertarungan ini boleh dikatakan pertempuran paling sengit sejak dia berkecimpung di dunia Kang Ong. Setelah bergebrak beberapa puluh jurus, lambat lawan kiameng terdesak mundur oleh tenaga pukulan si setan Lempung yang dasyat itu. Kalau saja lawan tidak gentar juga terhadap ilmu pedang halilintar perguruannya tentu sejak tadi kiameng, tidak mampu melawannya. Dan karena rasa jeri si setan Lempung itulah, maka seketika dia tidak dapat mengalahkan anak muda itu. Melihat kawannya sukar memperoleh kemenangan dalam waktu singkat si setan kayu menjadi tidak sabar, segera ia menggeser ke tempat berdiri Kalina, tujuannya hendak menawan gadis itu untuk memaksa su kiameng agar mau menyerah. Melihat si setan kayu menuju ke arahnya apalagi wajah orang yang serupa hantu itu, keruan Kalina ketakutan, tanpa terasa ia menyurut mundur selangkah demi selangkah sambil berseru, Hei, kamu, kamu mau apa si setan kayu menyeringai seram, sekonyong-konyong sebelah tangannya meraih dan bermaksud mencengkeram pergelangan tangan si Nona. Dengan kepandaian si setan kayu yang tinggi itu, jangankan Kalina yang tidak mahir ilmu silat biarpun jago kelas tinggi juga pasti akan tertangkap olehnya. Siapa tahu justru pada saat tangan si setan hampir menyentuh pergelangan tangan Kalina itu, tiba-tiba tubuh si Nona menggeliat, serupa ditarik orang dari belakang, dengan cepat dapat menghindarkan cengkeraman si setan kayu itu. Keruan setan kayu bersuara heran, selagi hendak mencengkeram pula, tahu-tahu Kalina sudah menyelingap kebalik sebatang pohon besar menyusul sesosok bayangan orang lantas berkelebat mendadak dari balik pohon muncul seorang kakek berambut putih. Siapa lagi dia si kakek ini kalau bukan Sembisin Ong Pek Lipin. Dengan sendirinya si setan kayu kenal kakek yang terkenal sebagai jago nomor lima di dunia itu. Keruan ia terkejut dan berteriak aneh serintah ia melompat mundur 2-3 meter sambil berseru, Ha, Pek Li Heng, engkau juga datang kemari Sembisin Ong terbahak-bahak, percaya atau tidak terserah padamu, aku justru sudah datang dulu daripada kalian kuikot jibu siang, mendengar suara gelak tertawa Sembisin Ong itu barulah Su Kiameng dan si setan lempung yang sedang bertempur dengan sengit itu tahu kedatangan tokoh persilatan lain, tanpa terasa mereka sama melompat mundur dan berpaling ke sana. Sekali pandang yang diam-diam mengeluh tentu saja Su Kiameng. Apa yang dilakukan di Tiong Tiong Tempo Hari Mustahil Sembisin Ong dan Cukat Tiong mau tinggal diam, sekarang mereka sudah menyusul tiba, akibatnya bagaimana sungguh tidak sulit untuk dibayangkan. Missing pages 42-43-nya kemudian. Jika kalian tidak gentar terhadap Pian Molotanku, terpaksa aku tampilkan pembantu yang bukan kawanku, siapa yang kau maksudkan? Apa barangkali tongkat kepala ular yang kau pegang itu tanya si setan lempung? Bukan, sahut Sembisin Ong sambil menuding ke hutan di depan sana. Yang aku maksudkan adalah dia. Waktu si setan lempung menoleh baru dilihatnya dari balik pohon sana perlahan muncul seorang kakek lain, siapa lagi diakalau bukan Rase Tua Cukat Tiong. Keruan ia terkejut dan berseru kepada saudaranya, Hei, Lotoa, bagaimana pandanganmu si setan kayu mengangkat bundak? Jawabnya, biasanya saudaramu ini paling hormat dan kagum terhadap si Rase Tua Cukat Tiong. Sekarang kalau Cukat Heng sudah datang kemari, terpaksa kita harus mengalah dan mencari kesempatan lain lagi. Habis berkata, ia memberi hormat kepada Sembisin Ong dan Loholi, lalu meloncat ke atas pohon dan melayang pergi secepat terbang. Si setan lempung juga tidak mau bertempur jika tidak yakin akan menang, segera ia pun melompat ke atas dan dalam sekejap saja menghilang di tengah hutan. Apa yang terjadi ini sungguh diluar dugaan Kiameng. Semula ia sangka di antara Kwi Kok Jibus yang di suatu pihak dan Sembisin Ong serta Loholi di lain pihak pasti akan terjadi pertarungan, tentu dirinya akan sempat meloloskan diri. Sekarang Jibus yang ternyata kabur begitu saja tanpa bertempur, hal ini sungguh merupakan suatu akhiran yang paling buruk baginya. Benar saja, melihat Jibus yang yang senantiasa tertawa itu mendadak lenyap dan berubah menjadi dingin kaku, ia tetap Sukiameng dan mendengus. Nah, anak muda, susah juga kami menarik mukian kemari ah, masakah susah jawab Piameng tersenyum. Yang jelas, aku kira kota emas itu bukanlah barang yang harus diperoleh kalian, memangnya kau kira siapa yang berhak mendapatkan kota emas itu jengek Sembisin Ong. Yaitu ribuan orang perempuan cacat yang tinggal di Lihuntu itu, tutur Piameng. Mereka missing pages 46-47 itu, katanya kemudian dengan tertawa, Nona ini sangat molek, bukan Kiameng tahu tujuan ucapan si kakek, dengan gusar ia menjawab, ingat, kamu Sembisin Ong juga seorang tokoh yang terkemuka dan terhormat. Sembisin Ong tertawa, jangan khawatir, asalkankah serahkan peta dan obat yang aku minta, tidak nanti aku bikin susah dia, hektometer, peta sudah dirampas oleh para ketua Hoa San Pai dan begundalnya, berulang-ulang hal ini sudah aku katakan, apakah kamu tuli dengus Piameng? Jika begitu, biarlah aku geleb dah tubuhmu, Sembisin Ong tetap ngotot. Watak Piameng cukup bandel, ia merasa tubuhnya digeledah orang adalah semacam penghinaan, maka ia menggeleng dan menjawab, tidak, kalau berani boleh coba kita berkelahi saja, huh, memangnya kau kira aku tidak mampu mengatasimu jengek Sembisin Ong? Aku yakin begitu, ucap Piameng. Betapapun kamu Sembisin Ong juga tidak banyak lebih hebat daripada kuikot jibu siang. Kalau tidak percaya boleh saja kita coba-coba, haha, bagus, bagus Sembisin Ong terbahak, kamu sungguh anak muda yang tidak menghormati orang tua. Biarlah hari ini juga aku hajar adat padamu. Begitu lenyap suaranya, tongkat kepala ular bergerak, langsung ia sodok ke arah Su Piameng. Anak muda itu menyadari pertarungan ini sukar untuk menang, maka dia tidak merasa tegang dengan pedang melintang untuk menangkis. Segera ia geser ke samping, berbareng dengan gaya aweliong tiamcu atau naga melingkar mencaplok mutiara, pedangnya kontan balas menusup perut lawan. Biarpun Sembisin Ong terhitung salah satu tokoh terkemuka dunia persilatan, namun ia pun tidak berani meremahkan kungfu andalan Lok Ching Hui, maka ketika tusukan Su Piameng menyambar tiba, segera ia mengelak, tongkat ditarik menyusu lantas menyeram pangkaki lawan. Kalau bicara tentang kepandaian sejati, paling-paling Su Piameng hanya sanggup bertahan 50 jurus saja. Akan tetapi setelah saling gemrak, dalam sekejap saja 70 jurus sudah lalu dan anak muda tetap belum ada tanda-tanda akan kalah. Dengan sendirinya hal ini membuat Lok Holi yang menonton di samping merasa terkesiap dan terheran-heran. Rupanya setelah Su Piameng menyadari bukan tandingan Sembisin Ong, akhirnya dirinya pasti kalah, maka perasaannya tidak merasa tegang melainkan berubah sangat tenang dan bertarung secara santai, namun setiap jurusnya teratur rapi tanpa memberi titik lemah bagi lawan. Sebab itulah lawan tangguh sebagai Sembisin Ong seketika sukar menaklukan anak muda itu. Sebaliknya makin lama makin dirasakan tidak enak oleh Sembisin Ong, ia pikir kalau dalam 100 jurus dirinya tidak dapat mengalahkan anak muda ini, bila kejadian ini tersiar ke dunia Kang Ong, maka gengsinya pasti akan runtuh habis-habisan. Maka ketika sudah mendekati 100 jurus mendadak ia pergencar serangan, sekaligus ia melancarkan 7 serangan tongkat maut. Namun Su Piameng bertambah tangkas menghadapi serangan gentar itu, ia bersuit panjang, pedangnya berputar cepat, sekaligus ia pun menggunakan berbagai gerakan Sembisin Ong. Akan tetapi pada tangkisan terakhir, lantaran gerak pedangnya kurang tepat, maka bagian bahu terserempet juga oleh musuh. Keruan ia tergeliat dan cepat melompat mundur. Kesempatan itu tidak disiasiakan oleh Sembisin Ong, sambil mendesak maju jari tangan kiri lantas menutup Chiang Bun Hiat bagian pinggang Piameng. Karena tidak sempat mengelak, Piameng bersuara tertahan dan kontan roboh terjungkal. Sembisin Ong seperti habis menyelesaikan satu tugas berat, ia menghela nafas panjang, katanya terhadap Loholi dengan tersenyum getir, tak tersangka bocah ini sedemikian hebat, dasar murid Raja Pedang, ternyata tidak bernama kosong, betul, jawab Loholi dengan tertawa. Bila bocah ini tidak dilenyapkan, tiga atau lima tahun lagi kita pasti akan terdesak ambles ke bawah, Sembisin Ong melengong oleh ucapan itu, maksudmu, Pek Li Heng kan orang pintar, masakah ingin meninggalkan bencana di kemudian hari tukas Loholi dengan terkekeh. Sembisin Ong menggeleng sembelari menatap, Sukiameng yang menggeleng tak berverkutik itu katanya, tidak, aku mau berbuat hal seperti ini, Loholi tersenyum licik, ucapnya, apa alasan Pek Li Heng tidak mau membunuhnya, tidak ada sakit hati atau dendam kesumat antara dia dan aku, kata Sembisin Ong. Tapi apakah anak muda ini juga berpikir seperti dirimu? Tanya Loholi. Apalagi bocah ini pasti akan melaporkan apa yang terjadi sekarang ini kepada gurunya, dan bila Kelak Lok Ching Hoi mencarimu, kira bagaimana akankah beri penjelasan padanya Sembisin Ong termenung dengan kening berkerenyit? Ya, urusan pada waktu itu tentu agak repot, cuma, ah, peduli dia, lihat saja keadaan nantinya, di sini sekarang hanya ada kita berdua, aku kira janganlah Pak Li Heng membuang kesempatan baik ini, kalau tidak, bahaya dikemudian tentu takkan habis-habis, mendadak Sembisin Ong tersenyum, jika begitu, boleh Heng kau saja yang membereskan dia, terkesiap juga Loholi, katanya dengan tertawa kikuk, he he, kan sama saja Pak Li Heng yang turun tangan tidak sama, kata Sembisin Ong. Bila aku bunuh anak muda ini, tentu gurunya akan tahu, tatkala itu, he he, mungkin setengah bagian kota emas yang aku peroleh itu, akan jatuh keseluruhannya di tangan busi rase tua ini. Loholi tampak kurang senang oleh Holok-holok itu, kira begini bicara Pak Li Heng, apakah karena kau khawatir akan aku laporkan kejadian ini kepada Lok Ching Hwi, betul, aku cukup kenal kepribadian busi tua ini, Pak I, padahal sekarang kita sudah sepakat bekerja sama dan bersekutu sehidup semati. Tak sangka Pak Li Heng masih saja tetap tidak percaya padaku. Sungguh harus disesalkan, tidak sulit bila ingin aku percaya padamu, Dengu Sembisin Ong. Sekarang juga boleh kau turun tangan membunuh Sukiameng ini dan seterusnya. Pasti aku percaya penuh padamu, tidak. Kalau Pak Li Heng tidak percaya padaku, ada ubi ada talas, dengan sendirinya aku pun tidak percaya padamu, jawab Loholi sambil menggeleng. Sembisin Ong terbahak dan segera berjongkok untuk menggeledah tubuh Sukiameng. Sampai sekarang ia tetap masih mengira peti dan obat masih berada pada anak muda itu, sebab itulah setelah sekujur badan Kiameng digeledah seluruhnya dan tidak menemukan barang yang diharapkannya, seketik air mukanya berubah hebat. Wah, peta dan obat ternyata benar tidak berada pada bocah ini lagi, katanya dengan kecewa. Loholi juga merasa tidak terduga, ucapnya bingung, Oh, jangan-jangan memang benar telah dibawa lari ketiga ketua Hoa San Pai dan lain-lain, Sembisin Ong mendengus perlahan, sorot matanya beralih ke arah Kalina yang menggeleng di tanah itu dan bertanya, Apakah juga sudah kau geledah tubuh anak darah itu sudah, juga tidak menemukan apapun, jawab Loholi. Langsung Sembisin Ong menjamret baju dada Sukiameng dengan marah, bentaknya, Ayo lekas katakan, peta dan obat telahkah sembunyikan di mana? Hiat su kelumpuhan kiameng tertutup hingga tak bisa berkutik, namun pikirannya masih jernih mulut dapat bicara, segera ia mendengus, Hektometer, bukankah tadi sudah aku katakan, omong kosong teriak Sembisin Ong. Maka ketiga ketua Chiang Bunjin apa segala mampu merampas peta dan obat dari tangan mohal ini kan tadi juga sudah aku jelaskan ucap kiameng ta'ajuh. Dengan gemas Sembisin Ong mengentakan tubuh kiameng, tanyanya pula, kapan mereka merampas peta dan obat darimu kemarin malam jawab kiameng. Mengapa tidak kau kejar mereka tanya Sembisin Ong pula? Tidak dapat aku susul mereka, sebab mereka membawa lari sebuah sampan kecil yang baru saja kami bikin, Sembisin Ong berdiri, ia terdiam sebentar, tanya lagi, nona ih yang semula datang bersama itu sekarang berada di mana kemarin ia pun diculik oleh seorang yang tak jelas asal usulnya, tutur kiameng. Hah, mengapa kau bilang tidak jelas asal usulnya tanya Sembisin Ong heran? Sebab aku tidak tahu siapa dia, juga tidak tahu apa maksud tujuannya menculik nona ih, jawab kiameng. Jangan-jangan peta dan obat kau bawakan kepada nona ih itu, apakah kau kira mungkin terjadi hal demikian? Sembisin Ong juga merasa tidak mungkin kiameng berbuat begitu, maka ia berkata kepada Loholi, marilah berangkat, kita harus menempuh perjalanan siang dan malam agar dapat menyusul ketiga siang bunjin itu, dan bagaimana dengan dia tanya Loholi sambil menuding kiameng. Setengah jam lagi dia akan sembuh dengan sendirinya, habis berkata segera Sembisin Ong mendahului berlari cepat ke sana. Segera pulau Loholi menyusul dengan sama cepatnya, hanya sekejap mereka sudah menghilang di tengah kelebatan hutan. Melihat mereka sudah pergi jauh, kiameng lantas meronta untuk membalik tubuh, dengan mengesotia coba bergeser ke tempat Kalina sambil bertanya, bagaimana keadaanmu, nona kah aku tidak apa-apa, cuma tubuh tidak dapat bergerak, jawab Kalina. Setelah merambat sampai di samping si nona, kiameng berkata pula, hiatu kelumpuhan ditutup mereka, maka tidak dapat berkutik, dan engka sendiri bagaimana tanya Kalina. Sama, aku pun tertutup bagian lain yang membuat sekujur badan sakit pegal dan tak bisa bergerak. Perlu menunggu sementara waktu dan akan sembuh dengan sendirinya, mendingan begitu, sungguh tadi sangat aku khawatirkan mereka akan membunuhmu. Eh, apakah mereka itu yang satu bernama Sembisin Ongpek Lipin, yang lain bernama Laholi Cukat Leng, semuanya tokoh kelas wahid dari kalangan hitam, kungfumu juga sangat tinggi, mengapa tidak dapat kau kalahkan dia tanya Kalina. Keuletan latihan mereka sudah dua kali umurku, mereka adalah tokoh setingkat guruku, jika tadi dapat ditandingi dia sampai hampir ratusan jurus sudah terhitung luar biasa, tutur Kiameng dengan tersenyum. Apakah mereka juga hendak berebut kota emas itu tanya Kalina lagi? Betul, sebenarnya mereka adalah maha guru dunia persilatan terkenal di daerah Tionggoan, selamanya mereka tinggi hati dan sok jaga gengsi akan tetapi daya pikat kota emas itu terlampau kuat sehingga membuat mereka lupa daratan dan tidak pikir harga diri lagi, bicara sampai di sini, sebisanya ia angkat tangan kanan terus memukul pinggang si nona. Keruan Kalina terkejut, tanyanya dengan terbelalak, Hai, mengapa kau pukul aku bukan sengaja aku pukul dirimu, maksud hendak membebaskan hiatumu yang tertutup itu, sahut Kiameng. Oh, jika begitu, silakan pukul lagi, kata Kalina dengan tertawa. Tidak bisa, tenagaku kurang kuat, harus tunggu sebentar, harus tunggu lagi berapa lama tanya Kalina. Sebentar lagi, biar tenagaku pulih baru dapat aku kerjakan, sebentar sebelum tenagamu pulih tidak ada binatang buas yang lalu di sini, Gumam Kalina dengan khawatir. Tergetar juga hati Kiameng, pikirnya, betul juga. Dalam keadaan demikian, apabila ada binatang buas yang muncul di sini, tentu aku dan dia bisa tamat, terpikir demikian, tanpa terasa ia merasa tegang. Selakanya, pada saat itu juga, tiba-tiba di tengah hutan sana terdengar suara kresek-kresek, suara langkah kaki yang berat. Hah, ternyata benar kedatangan binatang buas, keruan Kiameng sangat khawatir, serunya wah, celaka, nonaka, seekor harimau lagi datang. Suara kresek-kresek itu pun sudah didengar oleh Kalina, mukanya tampak pucat ketakutan, ucapnya dengan menangis. Oh, Tuhan, tak tersangka kami akan mati menjadi mangsa binatang buas. Suara kresek tadi terdengar semakin mendekat makin jelas. Kiameng pegang pedangnya dan coba berdiri dengan sempoyongan, akan tetapi setelah berdiri, merasa tidak kuat mengangkat pedang. Ia menghela nafas dan berkata dengan menyesal, Wah, maaf nonaka, apabila engkau tidak ikut bersamaku di sini, baru bicara sampai di sini, suara gemersek tadi sudah semakin dan rasanya sudah berada beberapa meter saja di dalam hutan sana. Dan memang benar, segera muncul sesosok tubuh, seorang berkedok dan berbaju hijau muncul dari balik pohon. Melihat yang datang ini bukan harimau melainkan seorang berkedok, tanpa terasa kiameng bersuara terkejut. Orang berkedok ini berbaju hijau seluruhnya bagian kepala pakai kerudung kain hijau pula, hanya kelihatan dua lubang metu dan tampaknya tidak membawa sesuatu senjata, juga tidak jelas dia lelaki atau perempuan dan entah berapa usianya, jika perlu dilukiskan, maka dia lebih mirip arwah halus yang gentayangan di tengah rimba raya ini. Cuma, ada satu hal segera dapat dilihat oleh su kiameng, yaitu, orang berkedok hijau yang muncul sekarang ini mutlak bukan orang berkedok hitam yang menculip suhennya itu. Karena itulah segera kiameng menduga orang ini pastilah orang yang pernah hendak mencelakainya dengan sambitan batu itu. Tentu ia terkejut dan kebat-kebit, biarpun yang muncul ini bukan seekor harimau, namun jiwa sendiri dan Kalina tetap akan melayang. Sedapatnya ia berlagak lincah dan tenang, ia tetap orang berkedok hijau itu dan menegur, engkau siapa orang berkedok hijau itu berhenti beberapa meter di depan sana, jawablah dengan suara yang seram. Raja rimba-raja rimba kiameng mengulang nama dengan melengong. Ya, raya rimba ini, orang berkedok hijau itu mengangguk. Raja yang menguasai seluruh rimba raya liar ini, barang siapa berani terobosan rimba ini tanpa izinku, setiap orang harus mati tanpa kecuali, sebab itulah kau celakai suhengku sehingga dia tertawan oleh simbatukas kiameng. Siapa nama suhengmu orang itu balas tanya. Gak sik lemah, betul. Memang akulah yang lukai dia dengan batu sehingga dia kena ditawan oleh simba, dan orang menculik nona ih kemarin itu juga dirimu. Betul bagaimana keadaan nona ih sekarang, kan sudah aku katakan tadi, barang siapa berani terobosan dirimba ini harus mati maksudmu, dia sudah mati. Belum? Cuma jaraknya dengan kematian sudah tidak jauh, sementara ini sudah sebanyak orang ini menerobos ke tengah rimba wilayah kekuasaanmu ini, mengapa tidak kau hadapi mereka, sebaliknya melulu kami saja yang kau persulit soalnya kalian berdua yang pertama menerobos ke tengah rimba ini, maka kalian yang harus mati lebih dulu, apa tujuanmu ingin menanggapi sendiri kota emas itu tanya kiameng. Bukan menguasai sendiri melainkan ingin aku pertahankan dia. Aku larang siapapun berusaha merusaknya namun kami hanya ingin mengambil sepotong Jianlian Hokleng di tempat itu dan sama sekali maksud merusaknya, he he, mengenai hal ini, biarpun kau bicara sampai mulutmu kering juga aku tidak percaya, kalau tidak percaya boleh juga kau pergi bersamaku untuk menyaksikannya, aku hanya menghendaki Jianlian Hokleng, sedangkan orang-orang lain justru merampok harta karun yang berada di kota emas itu, tidak, aku takkan ikut pergi bersamamu, aku cuma ingin membunuh, bicara sampai di sini, segera si orang berkedok kain hijau melangkah ke arah su kiameng. Diam-diam kiameng mencoba tegangnya dan terasa belum lagi kuat mengangkat pedang, tentu saja ia gelisah dan khawatir, cepat ia membentak, nanti dulu masih ada yang hendak aku katakan, orang berkedok itu berhenti di depan kiameng dan bertanya, apalagi yang hendak kau katakan aku ingin tahu engkau ini siapa, apakah kau berani menyebutkan namamu si orang berkedok menjawab, aku tidak punya nama dan juga tiada si, sebutanku adalah Jiong Lim Chiong, si Raja Rimba, hanya itu saja dengan demikian, jadi sebutan itu hanya dirimu ini manusia liar yang masih biadab, begitu betul, aku memang manusia liar dan biadab, tapi aku rasakan engkau ini orang-orang itu tidak menanggapi, melainkan berkata, bicaramu sudah selesai belum-belum, ingin aku tanya, mengapa engkau sengaja menyebut diri sebagai Raja di tengah Rimba Raya ini hanya karena rasa suka saja, hektometer, aku kira tidak seluruhnya benar, care bagaimana kau pikir boleh terserah padamu, yang jelas hari ini kamu takkan hidup lebih lama lagi,